Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Kikmir Senelover Kebetulan anak-anak pada siang hari ini Hari Sabtu Tanggal 9 Oktober Tahun 2021 Kita lagi berada di Nilayah Paseh Tempatan Kabupaten Bandung Kebetulan pada hari ini Anak Silaturahmi bersama Ketua Relawan yang paling ganteng Juga paling baik hati Paling militansi Telah mendalam program Rutilahu Yaitu program rumah Tidak layak uni Karena disini ada beberapa rumah Alhamdulillah Ini dikerjakan Dari mulai nol Dan biar lebih Bapak Ustad Ustad siapa nih Belum kenalan ya Ya Assalamualaikum Ustad sehat Waalaikumsalam Boleh kita kenalan sehat Ya ini adalah salah satu Yang Membangun Dari nol nih Bersama rekan-rekannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terlangsung melakangan Membantu anak Bersama lancar-lancar Terjalan menegur Belakulah Anak merasa terbantu Dengan agama mereka Semoga disini Mudah-mudahan Namun semua Terjalan Dari mulai investigasi Berikiran Pemberitahuan Untuk Bersama Berjalan Ini biaya Itu sendiri Dari mana Ustad Oke Sementara Untuk Ini Karena juga Bantuan Dari Kampangan Bersama Juga Dengan Kampangan Yang 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 Jadi Alhamdulillah Kang Ajat ini Setelah Investigasi Ada laporan Investigasi Ke lokasi Kebetulan Disini Ada rumah Yang Tidak layak Uni Dan mungkin Udah Pada hancur Ya Bocor Hancur Jadi Kalau bahasa Sunatnya Hancur pisang Jadi Pakai pisang Jadi Gak ada Satupun Barang Yang bisa Dimaftakan Sementara Disini Dihuni Oleh Berapa Orang Ini Yang Ada Empat Orang Salah Satunya Adalah Anak Yatim Gitu Betulan Alhamdulillah Ini Berkala Ada Laporan Dari Masyarakat Langsung Gas Menuju Ke TKP Ke Lokasi Dicek Lokasi Langsung Silaturahmi Kepada Bustika RT RW Kepala Desa Betulan Beliau Tidak Bekerja Sendiri Betulan Beliau Selain Daripada Koordinasi Dengan Muspikas Tempat Beliau Juga Berkoordinasi Dengan Salah Satu Ketua Perun-persudaran Islam Yang ada Di Kecamatan Pasya Yaitu Yang memegang Perun-persudaran Islam Di DPC Pasya Itu Adalah Seorang Zuri Rasul Seorang Habayi Habib Abdullah Al-Qadri Beliau Lagi Di luar Lagi Ngobrol Jadi Alhamdulillah Ini Sudah Berapa Selama Kalau Pengerjaannya Sudah 10 hari Sudah 10 hari Sudah 10 hari Dari Nol Dari Nol Kita Rubuhin Dari Bapak 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 Titik 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 Sampai Saat Ini Kendala Apa Yang Diadapi Anak Anak Ini Untuk Kendala Mungkin Kita Berbentur Masalah Material Selain Material Ini Anak Anak Dari Mulai Jajan Itu Dipasuk Dari Mana Atau Uang Kas Sendiri Atau Uang Dari Masing-masing Pribadi Atau Ada Yang Nasih Jadi Kalau Untuk Seharian Alhamdulillah Ada Rekan 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 Untuk 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 Sudah Ada Tapi Kalau Masalah Pembayaran Di sini Semua Tidak Ada Pembayaran Jadi Gratis Kaya Gratis Seharusnya Kalau Yang Lagi Sampai Tapi Insyaallah Walaupun Anak-anak Ini Para Relawan Relawan Ini Tidak Dibayar Di Dunia Tapi Insyaallah Anak Yakin Mereka Mereka Juga Punya Keyakinan Mereka Pasti Bayaran Allah Lebih Besar Dari Hitungan Dunia Karena Itu Makanya Mereka Walaupun Kerja Dari Berapa Kan Kerja Dari Jangan 8 Dari Mulai 8 Sampai Sampai Jangan Sampai Matrim Oh Gitu Karena Kita Kerja Target Karena Disini Insyaallah Ada DBC DBC Lain Yang Merekomendasikan Karena Merekomendasikan Untuk Perutilahu Di DBC Yang Lain Gak Ada Yang Masuk Harus Anda Garap Juga Alhamdulillah Luar Biasa Mohon Doanya Juga Untuk Para Relawan Relawan Yang Supaya Mereka Bisa Tetap Terus Mengabdi Kepada Umat Mengabdi Pekada Negara Mengabdi Kepada Agama Karena Itu Jangan Lupa Bantu Doa Sekali Lagi Bantu Doa Mudah-mudahan Mereka Semakin Kuat Semakin Istiqomah Dalam Memperjuangkan Agama Ini Berhusus Dalam Memperjuangkan Aksi-aksi Kemanusiaan Yang Ada Di Kabupaten Bandung Ini Yang Untuk Sementara Cukup Sian Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Kidmir Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Oh yeah!